Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit, di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu seribu tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100 ribu megaton. Itu sama dengan meledakan 15 ribu ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya, tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700 ribu tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya, ada satu asteroid berdiameter 3600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam seribu tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151 persen bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini. Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja, asteroid dinosaurus yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama kawah Fredivore. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga, dua kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredivore dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km. Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran. Kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75 persen kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredervor tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi, itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin, ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut Cekungan Kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Teksas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik Kaloris Basin. Warna-warna tersebut memberi tahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru. Dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberi tahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah kawah MET. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekelilingnya. Ada kemungkinan kawah ini terisi oleh campuran batuan yang meleleh setelah tabrakan. Dan mungkin juga lava dari aktivitas vulkanik di Venus. Ingin tahu bagaimana rupa bumi tanpa lapisan pelindung yang disebut atmosfer? Lihat saja bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah-kawah bekas tumbukan. Kawah ini adalah salah satu kawah yang bisa dengan mudah kamu lihat di bulan. Ketika melihat bulan Purnama, kamu bisa melihatnya sebagai lingkaran yang berbeda dengan sinar terang yang memancar ke luar, sedikit di luar pusat di sisi kiri bawah bulan. Kawah dengan lebar 85 km ini memiliki puncak tengah yang indah di tengah-tengah yang diatapi batu besar yang menarik. Ukuran bongkahan batu ini sangat besar, kira-kira separuh dari luas kota di bumi. Kalau membahas tentang kawah, kita pasti tidak bisa meninggalkan Mars. Planet merah ini memiliki atmosfer yang jauh lebih tipis daripada bumi. Ketika mendekati Mars, wahana antariksa mengandalkan atmosfer planet ini untuk memperlambat laju saat memasukinya. Dan memang, atmosfer membantu memperlambat laju wahana antariksa saat mendarat. Tapi, atmosfer Mars masih belum cukup tebal untuk melindungi Mars sepenuhnya dari batu-batu antariksa yang datang setiap saat. Dari bulan Juli sampai September 2018, ada bintik gelap di kutub selatan Mars. Bintik itu terdiri dari dua pola yang berbeda. Sebuah teori mengatakan kalau pola ledakan yang lebih besar dan berwarna lebih terang, bisa jadi merupakan hasil tumbukan gelombang kejut yang menjelajahi permukaan es. Tumbukan tersebut menghasilkan angin yang menyebar dan mengikis es. Pola ledakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap terjadi karena benda yang menabrak berhasil menembus lapisan es yang tipis. Saat menghantam permukaan, benda ini menebarkan pasir dan puing-puing berwarna gelap ke segala arah.